Assalamualaikum, jumpa lagi di dapur mamaraka Halo bunda-bunda semua, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya bunda Tetap semangat, jangan lupa bersukur dan cuan bahagia Kali ini dapur mamaraka akan memasak untuk keluarga tercinta yaitu mie goreng spesial Biar tidak penasaran gimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya Sima terus sampai selesai di dapur mamaraka Terima kasih dan selamat menonton Bahan-bahan yang kita siapkan disini sayurannya bisa sesuai sebera ya bunda Disini saya pakai sawi hijau, 2 ikat kecil, kita potong-potong Daun bawang dan daun selengki secukupnya Kol atau buncis secukupnya kita potong-potong 1 buah korte saya potong pancer panjang Kemudian ada mie, 5 keping sesuai ukurannya ya bunda Sesuaikan selera Dan ada 2 putih telur Bumpunya saya pakai bawang merah 3 siung ukuran besar 3 siung bawang putih ukuran besar Kemiri 4-5 siung Dan saya pakai cabai rawit secukupnya sesuai selera Disini saya pakai 2 buah Disini seperti biasa ada kalbu bubuk Lada bubuk dan ada juga kecam manis Kita lanjut ke tahap selanjutnya Disini kita mulai mengulap ya bunda Kita potong-potong bawang merahnya Biar memudahkan kita untuk mengulap Bisa di blender ya bunda Tapi karena sedikit saja ini kita pakai Kita ulek saja Tambahkan sedikit garam untuk memudahkan kita mengulap Setengah sendok teh ya bunda Baru kita ulek sampai halus Bumbunya Kita rebus sebentar ya minyak bunda Jangan terlalu masak Karena setelah kita bisa masak di pari Setelah setengah masak Kita bisa tiriskan minyak Kita panaskan minyaknya Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi Silakan aplikasinya ya bunda Biar tidak tepat kosong Kita masukkan sayurannya Disini kita masukkan dulu waternya Masukkan juga sayurannya Masukkan dua putih tembun Kita pakai selera Kita basah Kita oke Kita tampung Masukkan setengah sendok teh Bumbu atau sesuai selera Kemudian lada setengah sendok teh Atau setikutnya ya bunda Kita aduk kembali Masukkan daun bawang dan selera Yang sudah dipotong Tambahkan sedikit air Kita masukkan mie Yang sudah kita kasih kecap ya bunda Jadi memudahkan kita Untuk minisnya Kita campurkan semua Sampai apa Jangan lupa kita koleksi rasanya ya bunda Disini bisa ditambahkan toppingnya Bisa bakso ataupun ayam ya bunda Alhamdulillah sudah selesai Kita membuat di goreng spesial Semoga resep ini bisa bermanfaat Dan selamat mencoba di rumah bunda Terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini